Terima kasih. Oke rasanya gak adil kalau saya ngomong aja, saya serahkan mic ini kepada istri saya Ibu Debi. Makasih, Assalamualaikum, selamat malam. Itulah indahnya di bisnis ini, bisa pelukan seperti tadi. Anda kepingin gak? Jadi bagi Anda yang ibu-ibu, apalagi yang suaminya masih agak-agak anti dengan bisnis ini, seharusnya tadi dipaksa datang kemari. Jadi contohnya ada di sini, bahwa bisnis ini juga bisa menyelamatkan keluarga. Makasih. Saya juga aslinya dari Medan, dari mulai dilahirkan sampai sekarang ya tetap di Medan ya, jadi gak kemana-mana. Dan tadi saya juga ada bicara dengan beberapa leader, Pak Epi ya di belakang, baru tahu selain Tanjung Balai, ada juga Tanjung Balai Karimun. Itu tempatnya di sini, dan ini baru pertama kali kami memijakan kaki di sini ya. Jadi saya lihat, wah semangatnya luar biasa, bikin panas saya tadi di kursi, rasanya pingin cepat-cepat Medan dibuat seperti Anda juga gilanya malam hari ini. Kalau latar belakang kami sih sebenarnya biasa-biasa aja ya, gak ada yang luar biasa. Ya kalau dulu seandainya Anda kenal Mas Adi juga belum seganteng sekarang lah. Iya, saya juga dulu gak ada jatuh-jatuh cintanya ke dia. Bukan menjelekan suami, tapi berkat produk Tiansi memang perubahan drastis ya, dalam waktu beberapa bulan bisa ganteng seperti ini. Iya, jadi saya anak kedua ya, dari lima bersaudara, latar belakang saya juga biasa-biasa saja. Dari kecil juga, saya tidak mengenal yang namanya seorang ayah karena ada sesuatu problem ya, biasa di rumah tangga. Ibu dan bapak saya mungkin tidak sepaham, akhirnya milih jalan masing-masing, saya ikut ibu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya berkat kesusahan saya dari kecil, akhirnya menempah mental saya, dan akhirnya bisa mengantarkan saya, akhirnya bisa berdiri di panggung kemenangan seperti malam hari ini. Iya, dan kalau beberapa orang ya, banyak yang bilang, wah biasanya kalau anak-anak korban rumah tangga perceraian seperti itu jarang yang bisa sukses. Pernah enggak Anda dengar seperti itu? Pernah ya? Nah saya patahkan malam hari ini, saya adalah bukti keluarga yang pisah ya orang tuanya, toh bukan ke jalan yang aneh-aneh yang saya pilih, tapi akhirnya juga bisa dari rumah tangga yang berantakan, bisa melahirkan seorang anak ya malam hari ini, seorang wanita yang katanya wanita itu biasanya enggak bisa apa-apa, taunya hanya urusan dapur, rumah tangga seperti itu, malam hari ini yang wanita patut berbangga. Saya membuktikan kalau saya malam hari ini bisa menjadi prior reward dan peringkat brown science, saya yakin, saya yakin sepulang dari sini Anda memutuskan untuk bergabung, kita berjumpa setahun, dua tahun kemudian Anda bakal penerima reward berikutnya. Siapa wanita yang kepingin seperti itu? Enggak usah angkat tangan, saya yakin, pasti sekarang ini Anda sudah kepingin seperti itu. Iya kan? Iya, tadi saya lihat beberapa wanita itu berbinar-binar matanya. Nah jadi sebenarnya latar belakang kami sih biasa-biasa saja, kalau tadi seandainya ada klip ya, itu tampil, Anda akan lihat. Saya kecilnya itu penyanyi cilik, eh Mas Adi ternyata, sini enggak tahu ya kita enggak ada janjian, ternyata juga penyanyi, jadi ketemunya di atas panggung kita baru tahu, ternyata penyanyi juga, dan kita sama-sama juara nyanyi waktu itu, dan akhirnya jadi jodoh. Jadi sebenarnya ini panggung bukan milik saya, saya akan kembalikan lagi ke suami saya tercinta Mas Adi. Asik ya, di panggung bisa cepika-cepiki ya, Anda juga harus gitu dong, jangan mau kalah dengan kota-kota lain, masa begini ada berapa ribu orang, pasti Anda lah berikutnya yang menggantikan posisi kami di sini Bapak-Ibu, dengan pasangan Anda. Saya berasal dari Medan, dan dari Medan itu saya terus terang anak keempat, dari enam bersaudara. Nah, dari sejak saya kecil, itu sudah terbiasa dengan warisan, apalagi orang tua saya itu kebetulan seorang tukang, seorang tukang kayu, kemudian beliau juga ahli untuk memangkas rambut, dan saya juga bisa memangkas rambut, jadi kalau Anda yang mau pangkas rambut sama saya, saya juga bisa. Jadi serba bisa. Jadi Bapak-Ibu, saya terbiasa dengan warisan, jadi sejak saya SD, itu kalau baju, sepatu, celana, SD itu sudah diwariskan dari abang saya, yang nomor satu, abang saya nomor dua, baru ke saya Bapak-Ibu, paham ya? Nah, kemudian saya kepingin sekali, kenapa sih abang-abang saya bisa dapat yang baju baru, kemudian dapat celana baru, dapat sepatu baru, setiap ajaran tahun baru ya? Nah, tetapi saya kenapa tidak dapat? Saya marah Bapak-Ibu, karena anak-anak tidak tahu Bapak-Ibu. Mungkin anak Anda juga sekarang tidak tahu, bapaknya lagi susah, sekarang lagi musim PHK, kemudian juga ekonomi sekarang lagi susah, anak Anda tidak mau tahu, sama juga saya seperti dulu. Waktu saya kecil, saya tidak mau tahu, urusan orang tua saya susah, mau apa, yang penting saya harus dapat, apa yang saya inginkan. Saya marah sekali, dan waktu saya kelas 2 SD, itu saya kepingin untuk cari uang sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kebetulan di depan rumah saya itu ada jambu monyet, jambu mente ya, Anda tahu, setiap masa, itu saya langsung bilang ke ibu saya, saya manggil mama, mak itu adi panjat ya, untuk apa, untuk dijual, dijual di sekolah. Jadi, saya pagi sekolah, itu siangnya saya jualan jambu monyet. Saya kepingin sekali, dari uang saya, saya bisa membeli baju saya, beli sepatu, beli buku, dan kebetulan selesai pulang sekolah, saya jualan, dan Alhamdulillah, banyak yang mau ya, termasuk guru-gurunya disana, itu senang ya, beli jambu saya. Katanya jambu monyetnya enak gitu, padahal gatel disini loh, kalau dimakan, Anda coba pernah ngerasain gak? Jambu monyet tuh gatel, tapi gak tahu ya, karena naluri saya, afirmasi saya, ini saya harus jual ini, apapun yang terjadi, ini harus laku, dan saya bisa membeli apa yang saya inginkan Bapak Ibu. Dan itu terbukti, saya bisa dapatkan baju, selanah, dan sepatu. Dari hasil uang itu Bapak Ibu. Gak tahu Bapak Ibu, itu mungkin sudah naluri ya, dari kecil saya harus sukses gitu loh, harus sukses. Karena saya melihat orang tua saya juga, mungkin setelah saya masuk SMP, saya baru sadar, SMP saya sadar bahwasannya, orang tua saya itu gak mampu, untuk membiayai anak-anaknya ke sekolah, yang baik gitu, seperti itu. Malam hari ini juga Bapak Ibu, mungkin Anda mendapat hadir kemari, Anda punya masalah dengan anak Anda, mungkin waktu anak Anda minta baju baru, minta sepatu baru, minta buku baru, Anda gak mampu untuk membelikan itu, anak Anda tuh gak mau tahu. Mereka tuh anak-anak yang belum punya pikiran seperti kita, tapi melalui bisnis ini, kalau Anda serius, apapun yang mereka minta, itu Anda bisa berikan kepada mereka Bapak Ibu. Nah setelah saya SMP, saya kan terus terang malu, kalau untuk jualan, nanti dikatai sama teman-teman, itu si Adi tuh tukang jualan jamu monyet tuh, tapi SMP saya sudah agak gengsi sedikit, saya harus cari uang yang lebih elit lah gitu ya. Ya seperti saya kebetulan bekerja, siang itu saya bekerja, saya pagi sekolah di SMP, siangnya saya bekerja sebagai tukang cat, tukang lukis. Jadi di sana itu ada yang buat perabot, perabot itu seperti di cat gitu ya, dan saya bisa melukis-melukis pinggir-pinggirnya gitu, seperti barang-barang antik. Jadi seperti itu yang saya lakukan. Sampai di SMP kelas 3, saya uang sekolah saya tanggung sendiri, ya kemudian baju, sepatu, perlengkapan sekolah, itu yang saya yang tanggung sendiri. Ya karena saya tidak kepingin, memberatkan orang tua, karena orang tua saya sangat susah, beliau juga, untuk makan aja pas-pasan gitu loh. Nah kemudian di SMA saya sudah tidak bekerja lagi, malu Bapak Ibu, ya mungkin bisa terganggu sekolahnya pada saya itu, pelajarannya sebanyak yang terganggu. Di SMA saya tidak bekerja, ya tetapi saya sekolah, dan itu sekolahnya itu dibiaya oleh abang saya. Kebetulan abang saya sudah bekerja, dan beliau yang membiaya saya seperti itu, ya sampai saya tamat. Nah setelah tamat ke SMA, saya langsung masuk ke perguruan tinggi, saya coba testing, ya testing di perguruan tinggi di Medan, Sumatera Utara, Pusu, ya kebetulan saya lulus, dan saya masuk ke fakultas sastra. Ya satu tahun saya berjalan Bapak Ibu, yang namanya biaya, itu kan makin lama makin besar. Pada saat itu saya tidak ini lagi, saya tidak bekerja lagi, jadi abang saya juga sudah mulai berumah tangga, jadi beliau juga sudah setop untuk bantuan ke saya, gitu loh. Dan saya juga harus mandiri dong, saya punya penghasilan sendiri, dan kebetulan saya melamar di pekerjaan sebagai marketing, marketing otomotif di perusahaan Yamaha. Anda tahu ya Yamaha ya, ada yang pakai bebek Yamaha di sini. Nah itu saya jago jualan Bapak Ibu dulu, saya jualan itu satu bulan, saya langsung bisa target, capai target itu 10 unit, satu bulan. Zaman dulu susah untuk jual sepeda motor, apalagi mereknya Yamaha. Kalau dulu yang terkenakan mereknya H ya, Honda. Bukan promosi loh, tapi ini kenyataan seperti itu. Tapi karena saya kepingin, ini harus apapun terjadi, saya harus bisa jual. Karena mungkin naluri saya, mungkin naluri penjual ya. Jadi saya satu bulan itu target, 10. Bulan depan dikejar lagi Bapak Ibu. Bulan depan sudah capai target di akhir bulan, bulan depan 0 lagi. Kejar lagi kan gitu. Lumayanlah penghasilan kalau gajinya itu, gajinya gak pernah saya ambil. Gajinya saya kasih ke orang tua, bonus-bonus setiap bulannya itu yang saya pergunakan Bapak Ibu. Jadi lebih besar bonusnya ketimbang gajinya. Nah jadi seperti itu. Dan satu tahun kebetulan ada challenge pada saat itu, kalau bisa jual sampai satu tahun, 120 unit, itu saya bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri. Gratis Bapak Ibu. Jadi impian saya betul dari kecil, saya setiap lihat potret luar negeri, maupun luar negeri mana itu terserah. Yang penting luar negeri. Malaysia juga luar negeri ya. Kalau dari sini kan dekat ya. Tapi kalau dari Medan itu Bapak Ibu, saya kepingin sekali, walaupun hanya ke Malaysia. Dan saya kejar itu, fokus. Dan di bulan ke-12, ternyata penjualan saya enggak sampai. Ternyata penjualan saya sampai dengan di bulan ke-12 itu lebih kurang 110 unit. Jadi kurang 10 unit lagi dan saya tidak berhasil ya. Dan saya pada satu dendam sekali, saya harus capai tahun depannya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, tahun berikutnya saya sudah mulai kelelahan. Capek jualan ya. Jualan tiap bulan dikejar target. Kemudian bulan depan nol lagi. Bulan depan kejar lagi target. Capek Bapak Ibu. Sempat saya pada saat itu, kalau misalnya saya berpikir, kalau terjadi kecelakaan pada diri saya. Kalau saya misalnya tabrakan dan saya cacat, siapa yang mau nanggung? Perusahaan tidak akan mau nanggung. Nah, jadi pada saat itu saya mulai berpikir, apa sih yang bisa membuat saya nanti passive income, yang bisa membuat saya punya penghasilan yang besar tanpa suatu hari tidak bekerja lagi. Dan kebetulan pada saat itu saya ditawari sama teman saya, perusahaan sejenis sama dengan ini. Inisialnya, wah disitu dekatan di presentasi, kalau Anda jalan bisnis, tahun dua tahun Anda punya penghasilan 16 juta per bulan. Terus terang, saya sebagai marketing ditawari seperti itu, saya tidak nolak. saya ambil peluang tersebut, saya kerjai. Saya kerjai selama dua tahun. Dua tahun itu bukan suatu masa yang pendek ya, tapi cukup panjang Bapak Ibu. Bayangkan saya bekerja, malamnya saya harus presentasi jalanan usaha seperti ini, itu kemana-mana, keluar kota naik sepeda motor ya. kemudian kehujanan, kadang pulang malam itu sampai jam 2 pagi, dan waktu saya enak, ngetok rumah saya untuk pulang masuk ke rumah, itu yang bukai Bapak Ibu, lama sekali dibukai, yang bukai orang tua saya, ibu saya pada saat itu, beliau mengatakan bahwasannya, Adi, kenapa kamu pulangnya terlalu malam? Ya, Adi Mak lagi jalani bisnis, untuk kita juga untuk bisa sukses. Dan beliau katakan, kapan kamu bisa naik hajikan mama? Dia bilang. Dan pada saat itu, saya meningis Bapak Ibu dalam hati saya, saya langsung masuk kamar, di kamar tersebut, terserang saya memikirkan apa yang dikatakan ibu saya, mama saya, dan saya pada saat itu menangis Bapak Ibu, menangis sekali dalam hati saya, saya apapun yang terjadi, tolakan, hinaan apapun, saya harus menghajikan orang tua saya. Dan sekarang itu sudah terbukti dari bisnis ini. Dan Bapak Ibu, dua tahun saya kerja keras, di bisnis itu, ternyata gagal. Hancur, betul-betul hancur. Kenapa? Sulitnya minta ampun Bapak Ibu bisnis itu. Ya kenapa? Sama dengan pekerjaan saya, tiap bulan harus kembali nol. Ngejar target lagi, ngejar kapan, kapan kayanya, saya pikir bonusnya juga gak besar-besar, apalagi 100 ribu, lebih besar gaji saya, lebih besar bonus saya di, saya pekerjaan, saya berhenti Bapak Ibu, total. Saya stop, impian saya yang tadi, besar sekali, langsung hilang. Paling impian saya besar sekali, dan, saya trauma Bapak Ibu. Saya tidak akan pernah lagi jalankan bisnis seperti ini, bullshit. Tidak ada yang menjadi kenyataan Bapak Ibu. Jadi seperti itu, gak lama kemudian, saya ditawari juga bisnis seperti ini, oleh teman saya yang lama, beliau katakan, Adi udahlah, kamu gak usah trauma lah, ngapain trauma? Trauma juga kamu gak sukses. Saya ditawari bisnis seperti itu juga, inisialnya S, kebetulan itu kanan kiri seimbang, Anda tahu gak kanan kiri seimbang? Dua, kemudian, kalau seimbang baru dapat bonus. Bonusnya per minggu, wah, luar biasa nih, bonusnya bisa per minggu. Kalau dulu per bulan, per bulannya setengah mati, ini per minggu, wah, besar. Kebetulan ditawari seperti itu, saya ambil, dan, saya jalani, kebetulan saya sponsori, ini luar biasa. Beliau ini, istri saya ini, dulunya kami sama-sama jalani bisnis A, dulu kami crossline Bapak Ibu. Saya tahu, ini beliau getol sekali Bapak Ibu, dan saya cari daftar nama, langsung saya kejar ke beliau. Kebetulan saya cari-cari, cari, alamatnya udah pindah-pindah Bapak Ibu. Nomaden beliau ini dulu, gak di satu tempat, pindah-pindah. Kebetulan saya, pasti dapat lah, apapun terjadi, pasti dapat ini. Saya cari, rupanya ke teman dekatnya. Saya cari, rupanya dapat, dan, waktu itu saya sponsori. Saya sponsori, dan beliau, gak tahu, tiba-tiba tertarik gitu loh. Tertarik sama saya, atau bisnis saya? Saya gak tahu ya, pada saat itu. Sama bisnisnya ya. Sama orangnya ya. Sama orangnya ya, benar. Gak tahu Bapak Ibu ya. Mungkin waktu, saya presentasi beliau, langsung mungkin, di jidat saya, ada kelihatan mersinya loh langsung. Beliau maka tertarik. Iya Bu ya. Ya benar. Jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu, waktu saya presentasi, beliau sudah tahu bahwasannya, saya penerima mersi berikutnya, dari Tianship. Benar. Tapi itu mungkin feeling, wanita biasanya feelingnya so good loh Bapak Ibu. Betul, feeling istri Anda, itu so good. Jadi, pada saat, saya jalani bisnis itu, kami sejalani berdua, dan bisnis itu hancur ya, marketing plan-nya itu sudah, sudah pindah-pindah, apa maksudnya, marketing-nya berubah-berubah, yang tadi, sepertiga, dua pertiga, jadi setengah-setengah, harus tutup point, dan lain sebagainya, kemudian juga, harganya satu hari, kadang bisa naik beberapa kali, Bapak Ibu, terserang, kita sudah bangun bisnis jaringan, yang lumayan pada saat itu, langsung, hembrug Bapak Ibu. Ya, aplen kita pindah, dan kita diajak, ke bisnis, Tianshi Bapak Ibu. Ya, dan pada saat itu, dan pada saat itu, Bapak Ibu, kami tidak ada pilihan lain, ya, tidak ada pilihan lain, pada saat itu, kami ditawarkan ini, kami, apapun terjadi, kami harus sukses, kebetulan dipresentasi, oleh, Aplan, ya Aplan dulu, dimasuk ke bisnis Tianshi, ya, dimana bisnis Tianshi, menawarkan yang luar biasa, Bapak Ibu, kami pada saat itu, dipresentasi, bisa dapat BMW, kapal pesiar, pesawat, villa, kami gak berpikir, seperti itu Bapak Ibu, kami tidak pernah terpikir, kami bisa dapatkan itu, dan pada saat dipresentasi, kami tidak langsung ambil keputusan, kami tapi pikir-pikir dulu, dan, malam hari itu, waktu dipresentasi, saya konsultasi, kebetulan, kami baru berumah tangga, pada saat kami jalankan bisnis ini, Bapak Ibu, jadi, waktu jalankan bisnis ini, kami terus terang, banyak sekali hutang, hutangnya luar biasa, karena biaya-biaya dari, diri kami sendiri, Bapak Ibu, ya, malam hari itu, waktu kami dipresentasi, bisnis ini, kami, tidak ngambil keputusan langsung, karena, keterus terang, pada saat itu, kami kepepet uang, kami tidak punya uang, Bapak Ibu, untuk join, bayangkan, kami baru habis berumah tangga, kami habis pesta, dan itu mengeluarkan biaya, yang cukup besar, dan sampai, saya punya hutang, Bapak Ibu, hutangnya lebih kurang, ada 5 jutaan, pada saat itu, ya, besar Bapak Ibu, tahun 90-an, itu besar sekali, kami punya hutang, seperti itu, kemudian, kami, malam hari, ya, untuk malam pertama, itu bukannya enak, ya, tapi, tidak bisa tidur, kenapa? Setiap ada orang yang ngetok pintu rumah kami, kami tidak bisa tidur, Bapak Ibu, pasti ini nageh hutang, hutang tenda, kemudian hutang, peralatan piring, ya, masak, itu masih banyak hutang, Bapak Ibu, ya, kami berani melakukan itu, kami berani ngutang, untuk masa depan kami, berarti, kami juga harus ngutang, untuk masa depan kami, join di Tiansi, Bapak Ibu. Terus terang, malam hari itu, malam yang sangat sulit, untuk kami bisa memutuskan, kami serius, atau tidak, jalan dengan usaha ini, dan itu, malam hari itu, membutuhkan, sesuatu yang luar biasa, ya, kebetulan saya punya pasangan yang luar biasa, pasangan yang betul-betul, memberikan semangat, motivasi kepada saya, malam hari itu, langsung, istri saya yang, mengambil keputusan itu, mas, apapun terjadi, kita harus join, dan, kita harus berhasil, itu, komitmen beliau, Bapak Ibu, luar biasa sekali, ya. Dan, seandainya, Bapak Ibu, kalau malam hari itu, kami tidak, ngambil keputusan, mungkin, malam hari ini, kami tidak ada di sini, Bapak Ibu, kami tidak berada di panggung ini, mungkin kami masih bekerja, di tempat kami yang lama, mungkin kami juga, masih seperti teman-teman kami yang dulu, masih naik sepeda motor, juga masih kredit, masih ngontrak di rumah yang sederhana, mungkin masih tinggal di pondok, mertua indah, ya, bahkan di rumah orang tua, seperti itu, Bapak Ibu. jadi, keputusan kami malam hari itu, menentukan hidup kami, Bapak Ibu, sekarang ini. Jadi, mungkin malam hari ini, Anda ada yang sama, mungkin Anda sekarang, masalah keuangan, benar gak? Mungkin sekarang, masalah, Anda mungkin sekarang, baru di BHK, sekarang banyak, ratusan perusahaan, itu memphk-kan karyawannya, mungkin adalah, Anda salah satunya, dan mungkin juga, Bapak Ibu, Anda salah satu, orang yang kepingin sekali sukses, tapi Anda gak tahu, bagaimana secara sukses, Bapak Ibu. Benar? Nah, kalau itu, Anda hadapi malam hari ini, tapi kalau Anda, mengambil keputusan ini, dan Anda betul-betul komitmen, Anda betul-betul konsisten, Anda betul-betul, di track yang benar, bersama Tiansy dan Unicore, masa depan Anda, akan seperti kami, Bapak Ibu. Dan malam hari itu, Bapak Ibu, terus terang kami join dulu, yang penting, kami join 85 ribu, sign, kemudian, terus terang kami gak punya uang, kami ngutang, Bapak Ibu, 500 ribu, kami belanja produk, bintang 2, itu pun saya dulu, beliau tidak, beliau nanti belakangan, Bapak Ibu joinnya, dan kami dapat produk, yang namanya ngutang, Bapak Ibu gak enak, tidur gak nyenyak, makan tak enak, mandi juga gak sedap, pokoknya seperti itu, dan kami punya produk 500 ribu, nah, ini sasarannya siapa ini, kebetulan, saya kan ada ahlinya, untuk menjual, saya kan marketing, salah satu marketing terbaik, salah satu dulu, saya punya produk, produk ini, wah saya ambil, kalsium, kemudian, teh, kemudian juga, ada, kordisep, citosan, sekitar 500 ribuan lah, seperti itu ya, dan saya cari, cari, mangsa dulu nih, siapa, saya buat daftar nama, ya, daftar nama, Uwa, ya, Om, Tante, ini yang sakit, Asamurat, ini kemudian, sakit gula, ini yang sakit, rematik, dan lain sebagainya, itu yang, saya buat daftar nama, ya, itu duluan, yang pertama sekali, tapi anda, jangan seperti itu nantinya, anda coba konsultasi ke, sponsor anda ya, nah, kemudian, setelah, saya buat daftar nama, kami datang, ya Bapak Ibu, yang sakit dulu tadi, Uwa ini, kebetulan, sakitnya rematik, wah, kita presentasi, kita presentasi produknya, wah, ini pokoknya bagus sekali, kalau Uwa konsumsi ini, Uwa, satu minggu, sakitnya, pasti sembuh, Uwa, betul, diambil dia, mungkin dia kasihan juga sama saya, sudah berbuih-buih, sudah banting bibir, dia ngambil, terakhir ngambil, dan kebetulan, minggu depannya, beliau langsung telepon, wah, produknya bagus sekali, tambah lagi, wah, luar biasa Bapak Ibu, jadi, satu bulan itu, saya bisa jual produk, itu sampai dengan 2 juta, ya, 2 juta, kemudian, satu bulan itu juga, saya bisa men-sponsori, 4 orang, yang bintang 3 juga, dan, satu bulan saya bintang 4, ya, Alhamdulillah, sudah balik modal, dapat bonus 2 juta, ya, nah, ini giliran Bapak Ibu, masa saya saja sih, yang join, saya join istri saya duluan, join, beliau juga joinnya masih, 85 ribu, karena pada malam hari itu, beliau juga memutuskan, ke saya, bahwasannya, saya harus berhenti, dari pekerjaan saya, pada saat itu, saya masih bekerja di, perusahaan otomotif tersebut, saya berhenti Bapak Ibu, beliau yang nyuruh, ya, jadi istri saya yang nyuruh, ini luar biasa sekali, jarang Bapak Ibu, seorang istri yang berani, memberikan keputusan seperti itu, ya, bayangkan hidup kami, itu kami betul-betul gantungkan, di bisnis ini, betul-betul kami gantungkan, harapan kami di sini Bapak Ibu, jadi, kalau, Anda pernah dengar, sebuah cerita, ada, satu, satu gerombolan, ya, pasukan, dengan, jenderalnya, ya, mau nyerang ke satu daerah, dan, jenderal ini, beserta rombongannya, itu naik kapal, dan, sampai di daerah tersebut, itu kapalnya disuruh bakar, sama jenderalnya, bakar seluruh, seluruhnya, nah, setelah dibakar, jenderal itu mengatakan kepada prajuritnya, apapun yang terjadi, kita harus menang, dan terbukti Bapak Ibu, mereka itu menang, melawan pasukan yang begitu besarnya, ya, jadi, artinya Bapak Ibu, kalau Anda mau sukses, Anda harus berani, bayar harganya, Anda harus berani, membakar kapal Anda, nah, bukan berarti Anda yang sekarang, berhenti bekerja, tidak, nah, Anda harus lihat kondisi Anda, nah, kami juga pada saat itu, karena kami masih berdua, kami berani mengambil keputusan ini Bapak Ibu, dan keputusan ini, yang bisa membuat kami, sukses, malam hari ini Bapak Ibu. dan, tantangannya ini luar biasa, dimana, kami presentasi bukan hanya ke keluarga, ke keluarga, ya, ada yang nerima, banyak yang nolak, ya, lebih banyak yang nolak, ketimbang yang nerima, benar gak? Anda juga mungkin sama, mungkin ada waktu presentasi ke teman Anda, ada presentasi ke saudara-saudara Anda, banyak yang nolak, atau yang nerima, banyak yang nolak ya, nah, artinya bisnis ini jalan Bapak Ibu, kalau seandainya banyak yang nerima, dan tidak ada yang nolak, bisnis ini gak jalan, kita juga gak semangat Bapak Ibu jalankan bisnis ini, semuanya sudah join, kita sudah terlambat Bapak Ibu, jadi kalau Anda bilang bisnis ini adalah bisnis yang susah, sebenarnya enggak, bisnis ini adalah bisnis yang sangat gampang, gampangnya dimana? Gampangnya Anda jalankan bisnis, satu sampai dua tahun Anda kerja keras, Anda kerja fokus, Anda dijamin bintang lapan, ya, kalau Anda ngikuti dengan benar. sekarang kami juga seperti itu, waktu kami jalankan bisnis ini, itu betul-betul tantangannya luar biasa, ya, tantangannya itu betul-betul, dari kanan, kiri, muka, belakang, atas, bawah, itu betul-betul luar biasa, ya, kami dengan lebih kurang, pada saat itu, sampai bintang tujuh, ya, sampai bintang tujuh, kami, tujuh bulan, kami, bisa bintang tujuh Bapak Ibu, ya, dan kami pada saat itu sudah punya bonus yang lumayan, dan kami terserang pada saat itu, kami bisa membeli mobil, mobilnya murah Bapak Ibu, harganya lebih kurang 40 juta lah, ya, pada saat itu, dan, setelah kami punya mobil ini, wah, kami gak bisa tidur, bayangkan, dari kami naik sepeda motor, sepeda motornya itu betul-betul sepeda motor yang butuh lah, harganya 2 juta, ya, dan kalau kami jalan, itu keliling kampung, itu orang bangun semua Bapak Ibu, wah, mungkin dilempari, disambet orang kita dengan batu, itu suaranya bising sekali, ya, itulah yang kami hadapi di awal, ya, kami jalani berdua dengan istri, dan beliau betul-betul tabahnya minta ampun Bapak Ibu, pernah kami presentasi, ke satu daerah, ya, dimana daerah ini betul-betul, ya, tidak ada galon minyak, tidak ada tempel ban, ya, dan kami naik sepeda motor itu, dan, mau go, kami presentasi, terus terang, ini kita mau balik atau enggak, nah, tapi kita terus aja Bapak Ibu, beliau kan sudah bagus-bagus nih, pakaiannya udah bagus, sepatunya hak tinggi, itu sampai dibuka Bapak Ibu, sampai ditenteng, kita nyorong sampai berapa kilometer, ya, baru dapat tempel ban Bapak Ibu, dan kami presentasi orangnya, itu malah kita dihina Bapak Ibu, ditolak mentah-mentah, wah, ini kebetulan teman saya, teman saya dekat dulu, beliau sudah sukses di usaha beliau, waktu kita datang, kita naik sepeda motor itu, beliau nolaknya mentah-mentah, ya, mentah-mentah, beliau bilang, aduh, Adi, kamu ngapailah jalani bisnis seperti ini, kamu udah berapa kali gagal di bisnis yang lama, ngapai kamu lagi jalani bisnis ini, lihat itu sepeda motor kamu, itu bannya sudah mulus, seperti pipi istri kamu, wah, Bapak Ibu marahnya, minta ampun saya, saya betul-betul sakit hati, saya di situ, mau mengajak dia sukses, mau ngajak dia untuk join di bisnis ini, tapi beliau bukan menerima, malah menolak saya, pada saat itu, saya terus terang komitmen, apapun yang terjadi, apapun berapa banyak orang yang nolak, saya gak peduli, yang penting saya harus sukses jalankan di sini, dan saya bisa Bapak Ibu. dan pada saat itu Bapak Ibu, kita presentasi ke keluarga kita, ke abang kakak kita, mereka juga mandang sebelah mata, ya kebetulan, kakak saya itu kebetulan sudah mapan kehidupannya, waktu kita presentasi, beliau juga langsung nutup bukunya, jangan presentasi, kamu tidak akan pernah berhasil jalankan bisnis ini, beliau katakan, udahlah, kamu cari kerja yang benar, cari pekerja yang tetap, penghasilan besar, udah begitu saja, ngapain kamu jalani bisnis ini, ngapain kamu jalani bisnis seperti ini, mereka bilang, dan pada saat itu Bapak Ibu, saya juga sakit hati, apalagi beliau, karena keluarga dekat kita yang nolak, beliau sakit hatinya luar biasa Bapak Ibu, dan sekarang Bapak Ibu, kalau saya balikan, kehidupan kita dengan beliau, itu jauh, kita sekarang pagi-pagi itu masih di rumah, kita masih baca koran, ada beberapa mobil nongkrong di depan rumah kita, sementara beliau masih pagi-pagi harus bekerja, hujan-hujanan juga harus kerja, sakit-sakit juga harus kerja, dibanding dengan kita Bapak Ibu, kita setiap hampir setiap bulan itu, jalan-jalan keluar kota, setahun beberapa kali itu, jalan-jalan keluar negeri, itulah kehidupan yang ditawarkan oleh bisnis ini, Bapak Ibu. Dan pada saat kami bintang tujuh tersebut Bapak Ibu, bisnis kami itu betul-betul rontok-rontok, beberapa orang bintang enam di bawah kami, ada juga bintang tujuh di bawah kami, pindah ke bisnis lain, wah pada saat itu Bapak Ibu, kita betul-betul down-nya luar biasa, yang tadi bonus 10 juta, bisa mencapai 2 juta lebih, enggak sampai 2 juta, itu kita terima Bapak Ibu bulan berikutnya. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, upline kami, 2 orang upline kami itu juga pindah, jadi bisnis kami betul-betul hancur, betul-betul dari nol lagi Bapak Ibu, dan kita hampir putus asa, dan kita betul-betul hampir berhenti Bapak Ibu, kami mau berhenti jalankan bisnis ini. Bayangkan atas bawah, itu udah hancur semua, tapi untungnya, saya punya pasangan yang luar biasa, dan kami memiliki dream book, jadi sewaktu kita married, kita sudah punya dream book, betul-betul dream ini harus jadi kenyataan apapun terjadi, kami buka lagi dream book kami, kami buka lagi buku impian kami, dan disitu, betul-betul kami sadar, bahwasannya, mungkin ini cobaan, mungkin ini ujian, apakah kita sanggup, apakah kami sanggup pada saat itu, untuk bertahan jalankan usaha ini. Dan, terus terang, kami down-nya luar biasa, tetapi setelah kami lihat dream book kami, kami bangkit lagi, dan kami, betul-betul Bapak Ibu, kami tidak peduli lagi, kami tidak peduli lagi, mau jaringan kami rontok, mau upline kami lari, yang penting, apapun terjadi, kami harus sukses jalankan usaha ini, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, kami cari upline-upline kami, kebetulan kami ketemu, dengan Pak Purno, Pak Purno Wasono ya, dan Pak Purno ini, orangnya luar biasa sekali, kami katakan, Pak, ini jaringan kami sudah rontok, semua upline kami sudah lari, Pak, bagaimana Pak, kami mau sukses, tolong Pak, bantu kami, ya, tolong Pak, bantu kami, dan beliau katakan pada saat itu, apapun terjadi Mas, dengan Anda, ya apapun terjadi dengan downline Anda, Anda tetap bertahan, saya, beliau katakan, Pak Purno Wasono, akan bantu Anda, sampai Anda sukses, beliau katakan pada saat itu, dan itu Bapak Ibu, terbukti sekarang, di jaringan kami, Bapak Ibu, yang rontok-rontok tadi, ya, itu mulai, berjalan kembali, ya, dan terus terang, kenapa kami harus susah, di sini Bapak Ibu, kami tidak mau, kembali di lingkungan kami yang dulu, lingkungan saya dulu, wah itu hancur, narkoba, saya sempat terikut juga, kemudian juga, judi, dan lain sebagainya, kami tidak mau seperti itu, jadi makanya, kami serius sekali, jalankan usaha ini, dan, betul-betul, kami mau meninggalkan, kami mau berubah, jadi kalau Anda, kepingin sukses, Anda harus berubah, berubah, memang sulit Bapak Ibu, untuk berubah, tetapi, apapun terjadi, Anda harus berubah, karena kalau Anda tidak berubah, Anda akan digilas oleh zaman, ya, betul-betul digilas oleh zaman, dan Bapak Ibu, saya beruntung sekali, punya pasangan yang luar biasa sekali, beliau men-support, betul-betul men-support, pada awalnya, kami jalankan bisnis ini, yang kami jalankan adalah, bisnis saya sendiri, beliau rela, beliau rela mematikan bisnis beliau, demi, saya berhasil duluan Bapak Ibu, ya, dan, beliau, adalah inspirasi bagi saya, ya, beliau betul-betul, motivasi bagi saya, kalau saya lagi, semangatnya lagi turun Bapak Ibu, terus terang, beliau, memberikan spirit, beliau memberikan, luar biasa Bapak Ibu, dan saya selalu menjaga hati beliau, karena waktu, saya, pakat nikah, ya, dengan Tuhan Kadi, itu, kan, diiklarkan bahwasannya, apapun terjadi, kami, harus tetap bersatu Bapak Ibu, dan kuncinya Bapak Ibu, Anda, kalau Anda kepingin sukses, Anda dengan pasangan Anda, apapun terjadi, Anda harus, tetap bersatu, Anda tetap bersatu, kalau Anda, seorang suami, istri Anda jalankan bisnis ini, dukung istri Anda Bapak Ibu, dukung beliau, kalau Anda seorang istri, suami Anda jalankan bisnis ini, dukung pasangan Anda, dukung suami Anda Bapak Ibu, nah sama juga, beliau ini sangat mendukung sekali, dan kebalikannya, saya juga, sangat mendukung beliau, agar beliau juga sukses, dan juga, bagaimana caranya sih, bagaimana caranya, kami bisa bangkit, dari bisnis kami yang terpuruk, dari bisnis kami yang hancur-hancur, seperti itu, dan orang inilah yang, betul-betul memberikan semangat, memberikan spirit yang luar biasa, untuk itu, saya serahkan mic ini, kepada istri saya tercinta. Terima kasih, begitu banyak pujiannya, dari seorang suami, saya juga gak nyangka kok, begitu banyak pujian dilontarkannya, buat saya malam hari ini, padahal kalau, Anda semua tahu, ini sih bukan, bukan apa ya, agak saya bocorin dikit, awalnya, saya patut, membalas kebaikan beliau, kenapa? Dulu, ya dulu, beliau kan, sama-sama masih single ya, dia nyenter saya, saya taunya juga, setelah kita nikah, dia baru cerita, ya kan, jadi saya juga gak tahu, di awal bertahun-tahun, dia ngejar saya, dari mulai saya kuliah, sampai kurang lebih, tiga tahun ya, saya gak tahu, kalau dia tuh naksirnya ke saya, mungkin dia punya feeling, kalau dia nikah saya, dia bisa sukses, mungkin seperti itu, saya gak tahu, jadi, saya juga heran, saya dulu pernah jalan dengan, ya maklum namanya anak gadis, itu kan banyak ya, banyak cowok-cowok yang pada deketin, naksir seperti itu, wah pada, saya gak tahu, kenapa saya setiap malam minggu, ini pasti ada, manusia ini, makhluk ini pasti ada, selalu, selalu ada, jadi, saya gak ngerti maksudnya apa, sampai Anda ngebayangin gak, saya ini kan dari keluarga, yang benar-benar, mandiri ya, jadi kami ada lima bersaudara, kalau untuk mendapatkan sesuatu itu, tidak terlalu gampang, jadi kami, semuanya dari mulai abang saya, adik saya, kalau untuk mendapatkan sesuatu, harus berjuang terlebih dulu, ya, dan saya syukuri, kenapa kami mengalami itu, itu adalah, kecobaan yang menghantarkan saya, akhirnya bisa bertahan, menghadapi, bisnis-bisnis, yang seperti ini ya, terutama penolakan, dan sebagainya, jadi, saya pikir, wah ini saya gak punya uang, ya, saya menjalankan bisnis, waktu itu, yang diceritakan Mas Hadi, tadi ya, bisnis sebelum ini, Anda bisa ngebayang gak, saya seorang cewek, saya kuliah, harus biayin sendiri, terus, kalau dari ibu saya, pasnya hanya untuk ongkos ya, dan beri beberapa buku, nah selanjutnya, ini bagaimana dengan nasib, isi lambung, ya, jadi, ini makan siang gimana, kadang terancam, nah itu, ini manusia malekat penyelamat, saya gak tahu, ketika saya lapar, beliau pasti ada, ya, jadi, padahal waktu itu, terus terang, dia juga gak tahu, saya punya seseorang sih, ya, saya punya seseorang, tapi kok gak gitu, sepeduli beliau, ya, jadi saya heran, setiap jam makan, setiap malam minggu, dan hari-hari biasa, dia pasti nongol, dan saya terselamatkan, untuk makan siang, makan malam, ya, jadi, jadi saya pikir, ini manusia kok baik sekali, apa maksudnya, apa tujuannya, ya, jadi saya pikir seperti itu, nah, bagi Anda, yang hari ini, gak ada salahnya berbuat baik, percayalah, berbuat baik, suatu saat, Anda gak tahu datangnya dari mana, balasan kebaikan itu, akan datang bertubi-tubi ke Anda, itu pelajaran yang saya terima dari beliau, ya, jadi, waktu itu kita belum ada perasaan, apapun sama sekali, tapi saya melihat, beliau ini kok terlalu perhatian, menjaga saya, saya juga temannya curhat, jadi, saya pernah mengalamin, maaf ya, apa, berumah, mau berumah tangga, asal mau menikah, gagal, itu kurang lebih tiga kali, sampai saya pernah dicap, wah ini jangan-jangan cewek sial, sampai seperti itu, asal semula saya mau nikah, gak jadi, gak tanggung-tanggung pak, itu cincin, sudah dibeli, ya, baju nikah sudah dibuat, nah, seperti itu, bulat-balik terjadi tiga kali, berulang kali, tapi toh, gak jadi, gak jadi terus, nah, akhirnya beliau yang selalu, teman curhat ya, jadi dia bilang, yaudah, dia nasihatnya banyak, bagus sekali, Anda bayangin, ketemu orang plegmatis, ya saya kolerik melankolis, beliau plegmatis, itu orangnya kalau ketemu, adem ayem, tenang, damai dunia, perang seperti apapun, jadi adem dan damai, itu sifat beliau, nah jadi, saya banyak belajar, nah akhirnya, saya pikir, dengan nasihat-nasihat dia, saya mulai membuka hati, untuk pria lain ya, tapi entah kenapa, mungkin karena beliau yang paling baik, sampai pernah saya, pacaran dengan seseorang, dia yang nganterin, luar biasa gak? dia yang nganterin, rupanya saya baru tahu, kenapa sih mas, mau lakukan itu, dia bilang, karena mas yakin, suatu saat, memang Debbie sekarang, jalan sama orang lain, tapi lihat nanti, Debbie pasti jadi istri mas, wah dia bilang gitu, saya gak tahu, di dream book dia ada rupanya, bener pak, di dream book dia ada, ada foto saya, wah saya kaget, jangan-jangan saya didukunin, saya pikir seperti itu, ternyata gak, tapi itulah, contoh kekuatan dari pikiran, ya, nah jadi akhirnya, singkat cerita, kita berumah tangga, dan kemudian, kami mulai membangun, rumah tangga, di awalnya itu sangat tidak enak, ya, sangat tidak enak, kenapa? Anda pernah ngeliat gak, yang saya tahu, seorang pria, tidak gampang mengeluarkan air mata, bener gak, yang bapak-bapak? Bener kan? gak terlalu gampang, kalau dia sampai bisa meneteskan air mata, berarti ada sesuatu kesedihan, yang sangat dasar di dalam hatinya, bener gak? Pasti ada sesuatu, jadi itu terjadi, pada saat, satu hari kami menikah, nah besoknya, begitu, dia kan udah males-males ya, kerja, saya lihat seperti itu, dibangunin, kalau Anda sih enak, mungkin kalau bangun pagi itu, mungkin dibangunin oleh koko ayam, atau matahari pagi, nah kalau dia tuh dibangunin oleh apa? Bel, bel apa? dari alarm jam, itu jantungan Pak, sampai pernah suatu hari saya banting, kenapa? ternyata, itu memang, kalau kita, ternyata bangun pagi, dibangunin oleh bel yang sangat kuat, atau beker yang sangat kuat, itu jantungnya gak sehat, suami saya suka jantungan, akhir itu saya buang, saya matikan, saya bilang, udah mas, gak usah kerja aja lagi, saya bilang seperti itu, jadi dia bilang, loh kamu gak apa-apa, biasanya istri kan, kalau suami gak kerja, gak ada gaji bulan yang tetap, itu awal mulanya, kehancuran rumah tangga, nah seperti itu, saya bilang, enggak mas, saya punya basic, dulunya di MLM lain, mas juga punya basic di MLM lain, kalau gak kita manfaati sayang, cuma, waktu kita ngobrol-ngobrol seperti itu, kita berjanji, kalau kita mau mulai bisnis ini, kita harus meninggalkan jubah kita, di masa yang lalu, mungkin di bisnis yang lalu, kita leader atau apapun, tapi untuk di bisnis Tianshi, itu kita tinggalkan, kita benar-benar mulai dari nol, kita belajar dari nol, mulai benar-benar seperti gelas kosong, ya tidak, jadi jangan, prinsip kita jangan terlalu cepat matang, maka akan cepat busuk, jadi itu yang kami terapkan benar-benar, akhirnya waktu itu, Mas Adi harus menjual sepeda motor satu-satunya, Anda bayangi, kami cuma punya satu-satunya, sudah butut dan harus dijual, untuk membayar hutang-hutang perkawinan kami, ya, jadi waktu itu, saya lihat Mas Adi, di tempat tidur, terkulai gitu, lemas, saya ingat sekali kejadiannya, air matanya ngalir darah sekali, bahwa saya juga terharu, langsung saya peluk, saya bilang, Mas, air mata Mas, air mata Debbie, tidak boleh jatuh lagi, kecuali di panggung kesuksesan, kita boleh nangis, karena nangis kemenangan, saya yakinkan, diri sendiri dan suami saya, apapun yang terjadi, kita berdua harus sukses, nah di situ kami bangkit, ya kami bismillah, nah mungkin, klip ya, bisa membantu saya, menjelaskan ke Anda, tolong Mas I.O klipnya, nah ini masa kecil, masa kecil saya, saya sudah cukup susah, saya tidak mau lagi, saya tidak boleh mengalami kesusahan, di masa berikutnya, itu sudah janji kami berdua, karena kalau diingat-ingat, masa kecil ini, sangat tidak enak, saya dilahirkan, baru berumur sekitar 2 tahun, sudah ditinggal oleh papa saya, saya bukan dari keluarga yang miskin sebenarnya, papa saya seorang, ya maaf ya, dia pejabat, seperti itu, dia punya kehidupan sendiri, itu bedanya, yang saya dapat, bisnis ini, kesuksesan di bisnis ini, dengan di luaran, kebetulan papa saya juga pengusaha, nah Anda tahu, di bisnis dana, papa saya tidak mempunyai support system, dia kaya sendiri, dia tidak peduli, dia hanya memikirkan, diri sendiri, kenapa tidak ada pengikut di belakangnya, dan berbuatan aneh-aneh, tidak ada yang menduplikasi, di bisnis ini, Anda percaya sama saya, yakin sama saya, itu menjaga suami-suami Anda, pasangan-pasangan Anda, dari perbuatan yang tidak benar, dari perbuatan selingkuh, kenapa, di belakangnya sangat banyak yang mengikuti, insya Allah, dengan bisnis ini, rumah tangga kita akan aman, itu saya rasakan, beda sekali, kesuksesan di luar dengan disini, salah satu yang saya dapat hikmahnya adalah seperti itu, nah kemudian, next berikutnya, ini adik saya, pada saat umur ini, kurang lebih saya kelas 1 SD, adik saya TK, itu adalah hari ulang tahun beliau, kenapa foto ini saya tampilkan, dia bilang seperti ini, saya ingat sekali, kebetulan kami karena umurnya bedanya dekat ya, cuma kurang lebih 2 tahun, dia manggil nama ke saya, Bi, adik yakin, pasti Debbie nanti suatu saat, itu sukses, pasti yakin, Anda bayangin, itu adik saya kurang lebih umurnya, masih TK ya, itu masih TK sekali, saya lupa umurnya berapa, tapi bisa ngomong, kurang lebih 3 tahun kalau saya tidak salah, itu bisa meyakinkan saya, entah kenapa, saya sudah 5 tahun waktu itu ya, kata-kata dia itu, saya simpen, nah waktu itu kita foto langsung, waktu diulang tahun dia, saya simpen foto ini, dan kemudian, ada beberapa kejadian, yang tidak mengenakan, saya tidak akan mengingat itu, intinya kita terpisah-pisah, terpisah-pisah, kami 5 orang bersaudara, karena faktor ekonomi, kita hidup terpisah-pisah, foto ini kita bawa, banyak bawa kemanapun, di dalam hati saya, saya harus sukses, saya harus jadi, jadi seseorang, yang bisa menyelamatkan, Anda bayangi, kita 5 orang, hidupnya terpisah-pisah, ya terpisah-pisah, kontrak sana, kontrak sini, adik entah di mana, abang entah di mana, saya posisi entah di mana, ya jadi, itu yang saya alami, di masa kecil, saya ingin itu, jangan terjadi ke Anda, ya tapi ini masa lalu, itu salah satu yang memotivasi, simpan foto-foto Anda, yang bisa memotivasi Anda, untuk meraih kesuksesan Anda, jangan dibuang, next, ya selanjutnya, nah ini, nah ini, ketika saya menjadi penyanyi cilik, di balik penyanyi itu, ada beban, kenapa, karena mungkin, kalau Anda-Anda sekarang ini, ingin membeli sesuatu, tinggal gampang, ya mungkin, atau mungkin hari ini, malam hari ini, yang sama dengan saya, ada di antara Anda, kenapa, setiap saya inginkan sesuatu, saya harus jadi penyanyi, kebetulan di Medan, ada satu tempat, yang namanya Taman Ria, ya Taman Ria ini, setiap minggu digelar, jadi saya selalu, diundang untuk isi acara itu, karena kebetulan, saya juara nyanyi waktu itu, untuk mendapatkan jajan, saya harus, Anda bayangi, umur saya baru 7 tahun, ya saya harus membeli hidup saya, hanya untuk jajan, saya harus seperti itu, jadi, kalau namanya, kerja susah, atau ditolak orang, di bisnis ini, saya katakan, itu biasa, ketimbang nanti Anda, belum apa-apa, aduh, saya gak tahan, ngadapi bisnis ini, saya gak tahan, kenapa, ditolak orang, dan segala macam, tapi Anda bayangkan, Anda lebih, lebih takut mana, kalau ke depannya, Anda tidak bisa, membahagiakan keluarga Anda, tidak bisa membeli sesuatu, jangankan untuk orang lain, untuk diri Anda saja, gak bisa, gimana Anda menyelamatkan orang lain, kalau diri Anda sendiri, tidak terselamatkan, saya tidak mau seperti itu, berikutnya, saya bersyukur, bisa ketemu dengan Mas Adi, kenapa, karena, Anda bayangkan, tanpa izin beliau, mungkin saya tidak bisa, menjalankan bisnis ini, dia mengizinkan saya, menjalankan bisnis ini, sampai bisa meraih prestasi seperti ini, ini adalah hal yang sangat luar biasa, luar biasa buat saya, di bisnis ini juga mengajarkan, ya mungkin di luar sana banyak, kalau seorang wanita sudah sukses, mungkin, ya saya punya beberapa teman, yang tidak ingin di bisnis, tapi sudah sukses di usaha yang lain, itu mulai merupakan kodernya, sebagai seorang wanita, Anda mungkin di luar sana melihat seperti itu, nah Alhamdulillah, dengan bimbingan Unicore, dan Tianshi, sehebat apapun kita di bisnis ini, apalagi namanya ibu rumah tangga, dan seorang wanita, tetap tahu kodernya di mana, dan batasan-batasan seperti apa, Anda bayangkan, kalau beliau tidak mengizinkan saya, suami saya, saya tidak ada artinya apa-apa di sini, dan tidak bisa berdiri hari ini, di depan Anda semua, membagikan apa yang pernah kami rasakan, hormati suami Anda, hormati pasangan Anda, begitu juga dengan seorang suami, beri kesempatan kepada istri Anda, toh kalau dia berhasil, hasil itu bukan untuk siapa-siapa, pasti untuk Anda juga, untuk anak-anak Anda, beri kesempatan, hidup ini tidak ada yang tahu, suatu saat, apakah Anda sebagai suami, kuat terus, belum tentu, izinkan istri Anda, untuk menjalankan bisnis ini, yang sudah nyata-nyatanya, banyak sekali membuat sukses wanita-wanita, terutama, saya tidak melihat adanya, perbedaan, saya perlu ceritakan Anda, apa yang memotivasi saya, menjalankan bisnis seperti ini, dulu, saya pernah ikut beberapa testing, terus saya juga di perusahaan-perusahaan, sebenarnya saya keterima, cuma masalahnya, masalah pakaian saya, saya mengenakan jilbab, saya harus menanggalkan jilbab saya, baru bisa keterima, waktu itu di tahun-tahun 90-an, nah saya bayangin, hanya karena uang sejuta, dua juta, saya harus menanggalkan akidah saya, ini dunia seperti apa, makanya akhirnya saya lihat, hanya bisnis seperti inilah, yang tidak ada, harus begini, harus begitu, semua orang bisa, mau pakai jilbab, mau enggak pakai jilbab, mau wanita, mau pria, mau tua, mau muda, semua dari kita, dari Anda juga bisa, semua dari kita bisa, tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang Anda itu susah, atau orang senang, enggak memandang seperti itu, semua dari latar belakang, berbagai macam latar belakang, bisa menjalankan bisnis ini, jadi saya pikir bisnis ini, sangat luar biasa, benar-benar halal, saya bilang, kenapa kalau di luar, belum tentu, saya pernah, pernah kerja beberapa tahun ya, waktu itu kebetulan boleh pakai jilbab, tapi saingan di situ, luar biasa Pak, saya tidak tahan menghadapi hal seperti itu, sikut kiri, sikut kanan, pijat atas, pijat bawah, jilat atas, segala macam, saya enggak, enggak sanggup seperti itu, makanya kenapa akhirnya, bisnis multi level marketing seperti ini, itu memang, saya dengar, saya baca di beberapa buku adalah, bisnis yang menjamin sampai kapanpun, akhirnya saya komitmen, tidak ada lagi bisnis yang lain, hebat bisnis tiansi, dan makanya saya fokus dengan suami, menjalankan bisnis ini, benar-benar, apapun yang terjadi, kalau ditolak orang, itu biasa, kenapa? karena saya pernah punya cerita, pernah punya cerita, mungkin next, klip berikutnya, ada foto pernikahan, saya ya, Anda mungkin bisa melihat di situ, kenapa, saya menampilkan wajah, kita waktu menikah, ada beberapa cerita di balik itu, dulu sebelum saya menikah, tadi saya sudah bilang di awal, saya pernah mengalami, kegagalan pernikahan sebanyak tiga kali, Anda tahu enggak kenapa? ternyata ketika mereka berkunjung ke rumah saya, mereka melihat adik saya, mereka melihat kondisi kaya, semuanya pada mundur, kenapa? karena mereka takut, kalau kamu nikah dengan dia, dia orang susah, maka kamu harus menanggung semua biaya-biaya, adiknya, ibunya, dan rumah tangganya, semua pada mundur, semua pada takut, hinaan itu menjadi cambuk buat saya, dendam positif buat saya, oleh karena itu saudara-saudaraku, cari dendam, tapi yang positif, bila perlu, kalau ada fotonya, seseorang yang memberi Anda dendam tersebut, tempelkan dimanapun, tempat Anda paling sering lihat, mungkin di kamar mandi Anda, mungkin di tempat tidur Anda, atau di kendaraan di mobil Anda, sebelum Anda pergi, Anda lihat foto itu, cari, cari dendam-dendam positif seperti itu, balaskan, di saat Anda beraih, merci nanti, atau BMW dari bisnis ini, Anda lewat depan rumah dia, apalagi Anda seorang gadis yang pernah disakiti, atau seorang pria, yang pernah ditinggal oleh calon atau pasangan Anda, karena Anda tidak ada apa-apanya, buktikan dengan bisnis ini, bahwa dengan mobil yang Anda raih, Anda bisa, Anda bisa melihatkan, bisa menunjukkan kepada mereka-mereka yang telah mencap Anda, Anda tidak ada apa-apanya, Anda bukan siapa-siapa, Anda itu orang susah, Anda buktikan melalui bisnis ini, karena bisnis ini real, bisnis ini nyata bisa memberikan, apapun yang Anda inginkan, percaya kepada kami, kalau sekarang Anda presentasi, donen Anda join, kemudian tidak jalan, kemudian pergi, kemudian apa saja alasannya, Anda presentasi lagi, cari orang lain di luar sana, memang tugas kita sebagai pengusaha, pemilik, adalah mencari orang-orang, untuk isi di perusahaan kita, benar nggak? memang itu tugas kita, jadi apa yang Anda takutkan? kalau yang satu nolak, cari yang lain, satu nolak, cari yang lain, sekarang Anda belum punya uang, percaya kalau Anda lakukan presentasi, 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 cari orang terus, tanpa lelah, tanpa ada alasan, jangan pernah menyerah, suatu saat, satu atau dua tahun lagi, kita ketemu, yakinkan diri Anda, kita akan salaman, ingatkan saya, Bu, kemarin Ibu, pernah isi di Tanjung Balai Karimun, saya masih belum meraih reward, tapi hari ini saya meraih reward, itu yang akan kami nantikan, dari mulut Anda, dari wajah Anda, wajah kemenangan, next, nah, foto ini, kenapa saya ambil ya, Anda ngalamin gak, rebut-rebutan foto dengan, Pak Louis, ngalamin ya, sangat susah kan, nah ini, begitu kita berprestasi, tidak ada halangan, rintangan, malah kita dipanggil Pak, ya, di ruangan beliau, dengan Pak Purno, kita foto eksklusif, ini adalah saat saya mendapatkan reward, ya, di acara awakening seminar, waktu itu saya juga gak nyangka, saya dapat, yang penting Anda jalanin aja bisnis ini, tahan prosesnya, tahan kesakitan-kesakitan, tahan, ya, dimana ada kegagal, semakin Anda gagal, semakin Anda tegar, percaya, suatu saat, kesuksesan akan menghampiri Anda, tidak ada yang tahu keapan, yang penting Anda lakukan terus, lebih baik Anda melakukan, daripada menunggu, daripada, jadi penonton, kenapa? karena waktu kami di Medan, begitu Mas Adi, menjalankan bisnis ini, banyak sekali cemohon oleh orang-orang, bahkan dari kadang, pembicara-pembicara, gitu kita panas ya, ah Medan, katanya ini Medan Bung, katanya hebat, mana Mersi gak ada, nah itu selalu, waduh kita rasanya gimana, apalagi prospek-prospek, mana buktinya, kamu ngomong, kamu jutaan segala macam, mana buktinya, kami tidak menunggu, maka kami, dengan Mas Adi, komitmen, tidak ada bukti, kita tidak menyerah, sekarang kami harus jadi bukti, dan Alhamdulillah, Mas Adi adalah, peraih riwet pertama di Medan, ya jadi, padahal, kita bukan orang pertama, yang join di Medan, ya nomor ke distribut orang, kita hampir 10 ribu, tapi Alhamdulillah, Mas Adi jadi peraih Mersi pertama, dan peringkat tertinggi, sampai detik ini di Medan, ya, dan begitu juga, karena aura dan semangat tadi, ya kalau Mas Adi bisa menyukseskan orang lain, masa sih istrinya gak bisa disuksesin, kan gak benar ya, nah akhirnya, kita sama-sama membangun bisnis ini, dimana di awalnya, saya tidak menjalankan bisnis ini, karena ngurusin pertemuan-pertemuan, tiket, dan segala macam, setelah Mas Adi lebih dulu, menjalankan 2 tahun sebelum saya, ya 2 tahun ya, 2 tahun kurang lebih, baru saya menyusul, ya jalankan bisnis ini, setelah 2 tahun, akhirnya Alhamdulillah, bisa mengejar ketinggalan-ketinggalan saya, akhirnya hari ini, saya bisa berperingkat bronze lain, dan menjadi, peraih BMW juga, nah, Pak Lewis, ini punya kenangan ya, kenangan yang sangat hebat, oleh karena itu, tolong hargai aplen Anda, karena Anda gak tahu, 1 kata atau 2 kata dari aplen Anda, itu terkadang menjadikan mutiara buat Anda, kesuksesan buat Anda, kenapa? Dulu Pak Lewis, pernah salamin kita dengan Mas Adi, kita gak kenal, kita gak kenal, jadi, dia langsung, itu hebatnya seorang Pak Lewis ya, dia datangin kita, wah Pak Adi, Bu Debi, nanti mobil Anda ya, waktu itu dia bilang, mobil Anda pasti satu orang satu, Anda mau warnanya apa Pak Adi, Anda mau warnanya apa, padahal itu waktu itu, saya masih bintang 1, Mas Adi bintang 3, nah akhirnya, karena kekuatan, kepercayaan dari seorang upline, seperti itu, padahal belum kenal, ini jadi kenyataan, nah bagi Anda yang ada, upline-nya di sini, hargai upline Anda, kita sangat jauh, upline kita itu, tidak di Medan, upline kita itu di, luar kota, genggam tangan upline Anda, jangan pernah berpikiran negatif, dengan upline Anda, masalah tidak, tidak cocok, dan segala macam, namanya manusia itu biasa, ingat, kalau tidak ada sponsor, dan upline Anda, Anda tidak akan berada, hari ini di sini, dan Anda sebagai upline, hargai perjuangan downline Anda, karena downline-downline Anda lah, dukungan-dukungan downline Anda, kerjasama dengan downline Anda, juga bisa menghantarkan Anda, dan semua yang ada di sini, leader-leader di depan, meraih gerbang kesuksesan, itu yang diajarkan Pak Purno, upline, downline, gontok-gontokan, yang rugi kita sendiri, karena kami banyak mengalami masalah di Medan, dan Alhamdulillah, unicorn menyelesaikan masalah-masalah itu, begitu Pak Effendi diturunkan, peranan-peranan upline kami, Pak Purno luar biasa, bulat balik Medan, akhirnya menghantarkan kesuksesan kami, malam hari ini nanti, sepulang acara ini, datangi upline Anda, peluk urat, berjanji dengan upline Anda, minta maaf kalau Anda punya salah, begitu juga dengan Anda sebagai upline, saling memaafkan dengan hati yang tulus, itu kunci kami menjalankan bisnis ini, apapun kalau sudah hati kita lega, hati kita tulus, insya Allah apapun yang Anda jalankan, itu bisa berhasil dengan sangat cepat, buang segala pikiran-pikiran negatif, itu yang diajarkan Pak Louis dan Pak Purno. Next, ini adalah di Chinam, kalau kata orang, wah kita cinta Indonesia dan segala macam, saya dulu enggak pernah merasakan, gimana sih rasanya cinta Indonesia, enggak pernah, Mas Adi juga gitu, kadang kita heran di TV kok ngeliat, wah cium bendera Indonesia, kok bisa sampai nangis-nangis ya, segala macam, ternyata, ketika kita berprestasi, kita di daulat ke Cina, untuk mengambil simbolis ya, waktu itu ke Cina, berupa kunci riwet, masih geladir resiknya saja, begitu kita dipersilahkan naik ke panggung internasional, itu merinding Pak, merinding, saya menangis di situ, kenapa, memang benar, lain rasanya, kenapa, karena selama ini, Indonesia selalu dikenal dengan teroris lah, negara yang ketinggalan lah, negara yang enggak benar, dan segala macam, kejelekan-kejelekannya, begitu di Cina, demi Allah saya lihat sendiri, Indonesia, diberi penghargaan sangat luar biasa, Mr. Lee langsung, Indonesia menjadi suri taulad untuk beberapa negara yang di situ, itu yang saya lihat, mereka angkat gelas tos untuk Indonesia, Anda-Anda ini, hari ini, kalau katanya Cinta ya, nasionalis, buktikan dengan prestasi, suatu saat, ada beberapa nanti pengangkat-penghargaan, dan perayaan-perayaan, Anda yang hadir malam hari ini, saya yakin, entah Anda yang di ujung sana, entah Anda yang di sana, di sana atau di sana, akan naik ke panggung internasional, membawa nama bangsa Indonesia, kita hapuskan, kejelekan-kejelekan Indonesia yang tersebar di luar negeri, selanjutnya, nah disini, ini adalah foto kebanggaannya, berdua, karena tanpa saya sadari, ternyata, sangat jarang, lupanya di Indonesia, katanya, saya juga enggak sadar, ada beberapa leader yang cerita, jarang loh suami istri, yang bisa meraih berdua seperti ini, sebenarnya di awalnya, kita bukan mengejar ini, apa yang kami kejar, kami ingin kehidupan yang layak, kami kepepet, kami kejepit, kami harus keluar dari itu, begitu Anda, siap menghadapi prosesnya, dengan benar, yakinlah, suatu saat, Anda yang menjalan di bisnis ini, suami istri, percaya, Anda juga akan menggantikan foto kami, foto Anda yang akan terpajang di sini, seperti kami, ini foto kebanggaan, luar biasa ya, siapa yang kira-kira kepingin seperti ini, sekarang sudah enggak saatnya, ya, jika Anda ingin menyatakan cinta Anda, kepada pasangan Anda, hanya dengan, ciuman, pelukan, atau bunga, coba Anda ingat-ingat, janji pernikahan Anda, atau apa sih, istri Anda inginnya apa, yang belum Anda wujudkan, istri sudah capek, ngurusin suami, ngurusin rumah tangga, membesarkan anak, selama sembilan bulan, sampai terkadang kalau kita yang muslim, itu ibadahnya bisa tertinggal, benar enggak ibu-ibu, siapa yang merasa seperti itu, pastikan, pasti ada yang seperti itu, sudah layaknya lah Anda sebagai seorang suami, berilah yang terbaik, wujudkan impian istri Anda, kalau selama ini istri Anda selalu kesakitan, kontrak sana, kontrak sini, kapan Anda sebagai suami, bisa mewujudkan punya rumah sendiri, Anda perlu ingat itu, Anda nikahi seorang istri, untuk membahagiakan dia, benar enggak? Anda sudah berjanji, kalau Anda tidak melakukan janji Anda, menunaikan janji Anda, jatuhnya dosa, tidak ada alasan, tidak ada uang, bisnis ini sudah terbentang, sangat luas, bukti sudah banyak, apa alasan Anda lagi? Buktikan, jangan sampai menunggu, apa Anda mau menunggu, suami atau istri Anda tidak ada di dunia ini lagi, kita enggak tahu nyawa itu kapan datangnya, seperti klip berikut ini, ini adalah keluarga saya, ibu saya sudah cukup susah, membesarkan kami lima orang anaknya, single parent, dia menjahit sampai, akhirnya pakai kacamata ya, seperti itu, kalau enggak menjahit, enggak ada uang untuk makan, mengalami kesusahan sangat, aduh saya lihat sendiri ya, bagaimana susahnya ibu saya, saya berjanji, ini yang memotivasi saya, saya akan membahagiakan ibu saya, walaupun saya sadar, apapun yang kita berikan, belum bisa, mengimbangi, apa yang sudah diberikan ke kita, sebagai anak-anaknya, tapi mending, lebih baik berbuat, daripada tidak sama sekali, saya tidak mau menunggu sampai, ayah saya, akhirnya nyawa enggak ada yang tahu, saya tidak pernah ketemu dengan ayah saya, begitu ketemu, sudah liang lahat, sudah nisan, sebenci apapun saya dengan bapak saya, dia tetap orang tua, enggak bisa kita hingkarin itu, ada setelah penyesalan, ada tersirat, kenapa saya tidak mencari dia dulu, tapi ibu saya bilang, enggak boleh nyalahin siapapun, mungkin ini sudah takdirnya, mungkin dengan kejadian seperti ini, Debbie bisa sukses di Tianshi, dan ibu saya bilang, yang paling membanggakan saya, ibu saya pernah bilang seperti ini, coba ada 10 anak mama, seperti Debbie, mama meninggalnya bangga, dia bilang seperti itu, Anda sebagai anak, ingin enggak Anda digituin, walau bukan dibilang, kamu nyusahin orang tua, tapi ini pujian dari mulut orang tua, bagi Anda yang sering, dikatakan, anak yang merepotkan di rumah, anak yang suka bikin huru-hara, buktikan melalui bisnis ini, Anda adalah orang yang tidak seperti itu, Anda bisa jadi penyelamat keluarga, Anda bisa jadi seseorang, Anda buktikan melalui bisnis ini, ini abang saya di sebelah ibu ya, itu abang saya, dia juga bronze lion, mudah-mudahan tahu, ini dia meraih riwetnya juga, yaitu jadi, Pak Arman Syah di Langsah, kami berdua berjanji akan membahagiakan ibu saya, kemanapun dia minta, kalau dulu kita mau tamasya, rasanya, aduh, apa-apa selalu pakai uang, benar enggak? Selalu pakai uang, enggak bisa pakai daun, jadi kalau dia bilang, wah bisnis seperti ini kan, bisnis gila uang, sebenarnya bukan kita yang gila, orang di luar sana, sesuatu di luar sana yang gila, enggak mungkin kita enggak pakai uang, bisa beli sesuatu, benar enggak? Iya kan? Bukan kita yang gila uang, tapi itu memang harus, jadi, saya juga bangga sekali, begitu jalan dengan Mas Adi ya, waktu kita jalan-jalan seperti ini, adik saya bilang, enak ya, jalan-jalan sama Mas Adi, dengan Mbak Debi, adik saya yang paling kecil, kita rasanya nyaman, enggak mikirin uang, apa aja yang kita mau bisa, aduh, itu bangganya luar biasa, rasanya, tidak ada air yang dingin, kalah air es dinginnya disiram ke kepala, saya rasa, dibanding dengan kata-kata adik saya seperti itu, next, ini detik-detik foto, sebelum orang tuanya Mas Adi, ayah Mas Adi meninggal dunia, suatu kebanggaan yang luar biasa kami dapatkan, beberapa tahun yang lalu, kami ingat kami dihina, orang susah, enggak punya uang, Anda tahu enggak apa yang dibilang ayah Mas Adi, begitu ketemu kami, ayah Mas Adi langsung bilang, Adi mana, Adi Tiansi, di akhir ajalnya dia ingat, Adi hebat, dia bilang seperti itu, di saat-saat detik-detik meninggalnya ayah Mas Adi, itu foto-fotonya sebelum meninggal, dia bilang, ayah mau lihat Adi di trans tujuh, sama Fanny Rose, Anda bayangkan, begitu bangganya ayah, sebelum dia meninggalkan dunia, melihat anaknya, bisa berhasil ditonton seluruh Indonesia, kapan Anda akan jadi seperti itu, banggakan orang tua Anda, banggakan ayah, ibu Anda, anak-anak Anda, jangan sampai menunggu, tiba-tiba, orang tua Anda enggak ada, jangan pernah menunggu, usia tidak ada yang tahu, siapa yang tahu ayah Anda, kapan diambil nyawanya, siapa yang tahu ibu Anda diambil nyawanya, enggak ada yang tahu, apa yang bisa Anda lakukan sekarang, buat sekarang, jalankan bisnis ini, naikkan haji orang tua Anda, belikan kacamatanya, yang dia minta begitu lama, yang belum Anda sanggup penuhi, belikan tongkatnya, yang untuk membuat dia bisa jalan, jangan menunda, karena alasan tidak ada uang, bisnis ini bisa memberikan segalanya buat Anda, tinggal Anda, mau atau tidak menjalankan bisnis ini, lupakan alasan, kalau Anda gagal, ayo bangkit kembali, tegar, semakin gagal, semakin tegar, tidak ada alasan di bisnis ini, jangan sampai anak-anak Anda, ingin sesuatu, Anda tidak bisa membelikan, Anda yang sudah, begitu gampang dikaruniai seorang anak, oleh Tuhan, itu titipan Tuhan, bahagiakan dia, selama itu positif, jangan pernah sia-siakan, beri dia pendidikan terbaik, agar dia tidak terjerumus, coba bersama-sama dengan saya, malam hari Anda renungkan, hanya bagi, yang ingin sukses, pejabat Anda, hanya bagi Anda yang ingin sukses, jangan pedulikan kiri-kanan Anda, Anda bayangkan, Anda sekarang berada, baik itu sekarang Anda berada di, posisi Anda hanya mempunyai sepeda motor, atau mobil, terserah, jangan pedulikan kiri-kanan Anda, belakang atau depan Anda, pedulikan impian Anda, hanya bagi yang ingin sukses, dengarkan, bayangkan, tutup mata Anda, Anda berada di mobil Anda, tutup pintu mobil Anda, atau yang Anda naik sepeda motor, hidupkan mulai mesin Anda, begitu juga dengan yang di mobil, hidupkan mesin Anda, Anda bayangkan, Anda naik mobil tersebut, Anda jalan, pergi presentasi, ditolak orang, biarkan, jalan terus, naiki mobil Anda lagi, naiki sepeda motor Anda lagi, jalan terus, cari prospek baru, ditolak lagi, masuk lagi ke mobil Anda, bagi yang di mobil, buka lagu kesayangan Anda, cari lagu kesayangan Anda, buat diri Anda nyaman, lupakan penolakan yang tadi, lupakan hinaan yang tadi, Anda tetap bersama saya, terus ingat impian-impian Anda, yang sudah Anda rencanakan di kepala Anda, bahkan di dream book Anda, tujuan Anda ke sana, jangan hiraukan penolakan-penolakan tadi, tulikan telinga Anda, tutup mata Anda pakai kacamata hitam Anda, tekan gas Anda, cari lagu kesayangan Anda, melaju terus, Anda lakukan ini terus-menerus, ditolak, basik lagi ke dalam mobil, naik lagi ke sepeda motor, atau angkut, atau apapun namanya, jalan lagi, terus, 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 terus lakukan itu, biarkan orang-orang menghindar dari Anda, melecehkan Anda, menolak Anda, biarkan, melaju terus, tekan gas Anda terus, nikmati lagu Anda, buka sekencang-kencangnya, kuatkan volumenya, hanya lagu itu yang bisa masuk ke otak Anda, hilangkan orang-orang yang negatif tadi, sekarang buka mata Anda, kita pergi, siapkan baju kemenangan Anda, terbaik dari yang terbaik, berarti apa? siapkan musik kesayangan Anda, siapkan baju kesayangan Anda, bayangkan, satu tahun kemudian, Anda berdiri di atas panggung ini, memakai baju kesayangan Anda, dan musik kesayangan Anda ditampilkan di atas panggung, itu yang kami lakukan dengan Mas Adi, membayangkan terlebih dulu sebelum kejadian, Tanjung Balai Karimun, kalau malam hari ini, tidak ada Mersi atau BMB, sudah saatnya, kita lihat, satu tahun sampai dua tahun ke depan, Anda-Anda yang hadir malam hari ini, insya Allah, setelah mendapatkan sesuatu dari atas panggung ini, yang bermanfaat, kita jumpa, Anda akan menjadi peraih riwet berikutnya, ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mengundang Anda malam hari ini, yang telah memaksa Anda datang malam hari ini, mungkin Anda mendapatkan sesuatu, datangnya aplen Anda, peluk aplen Anda, kalau kami berdua, Adi Gunawan dan Debbie bisa, saya yakin, Tanjung Balai Karimun, Anda-Anda juga akan mengikuti leader-leader Anda di depan, Anda juga pasti bisa, selamat malam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,